selesai gak kami sirup ini ya? gak uang ya nah ya bisa ngerekam? aku udah naik face ya oh gak ada yang disini halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel warsitocraft dalam video kali ini aku mau bikin tutorial seputar tentang miniatur pespa juga karena sebelumnya aku udah buat on the deal miniatur pespa mulai dari part 1 sampai 5 dan di video kali ini adalah part yang ke 6 nah dalam video kali ini aku mau buat tepong tepong itu bagian belakang pespa nah ini mau aku sharing juga sama temen temen semua mana tau temen temen ada yang mau belajar buat miniatur pespa nah ini yang dibuat bagian belakangnya ini ya temen temen bagian belakang kaleng ini ini nah sebelum kita lanjut aku minta bantu sama temen temen semua untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah sini agar apa yang kalian tahu temen temen kalian juga tahu nah ini untuk temen temen youtuber pemula yang yang butuh kopi yang butuh dukungan untuk 1k dan 4k ayo silahkan komentar di bawah kita saling dukung saling support biar bisa saling gotong royong oke temen temen jangan lama lama langsung aja kita sikat kalengnya oke eh salah sini temen temen alat yang kita butuhkan itu ada gunting ini yang panjang terus pisau cutter ada gunting kecil sama ini sama kaleng ya temen temen nanti kita buat tepongnya cara buat tepongnya buat tepong itu yang ini ya temen temen untuk samping kanan kiri nah bagaimana cara buatnya ayo kita simak videonya video nanti ini dibuat seperti ini ya temen temen kita langsung praktek motong kalengnya ini pakai pisau cutter usahakan pisau cutternya yang tajam ya temen temen biar gampang biar gampang motongnya oke kita potong bismillahirrohmanirrohim nah motongnya gini ya temen temen ini kalengnya digenggam gini jadi ketika kita ini iris biar gak lari lari dan gak biar gak kena tangan juga dan harus pelan pelan juga ya temen temen kayak gini harus butuh sabaran dan untuk matanya ini itu jangan panjang panjang ya jangan kayak gini ini soalnya nanti susah susah mau memotong kalengnya jadi pendek aja kalau pendek kan untuk menekannya kita bisa menekan ini gitu kira-kira nah kalau udah kayak gini biasanya agak susah jadi untuk memotongnya kita pakai gunting aja nah ini sudah kepotong nah sudah kayak gini lanjut kita buat kita buang yang pinggirnya nih ya temen temen caranya gimana gini caranya kita gunting ini dari samping guntingnya pelan pelan ya temen temen karena nanti kalau nggak pelan pelan bisa kena tangan nah ini ditolak gini nah terus berikutnya sama juga sama juga gitu kan tapi hati-hati ya temen temen kalau masih pemula itu biasanya kena tangan ya mudah-mudahan jangan kalau yang mau belajar oke udah sama kan temen temen udah sama kayak gini nah sekarang tinggal kita rapikan aku biasanya kalau untuk merapikan ini pakai gunting kecil ya temen temen soalnya kalau pakai gunting besar kurang fleksibel jadi pakai gunting kecil nah perlu tahu juga temen temen untuk membuat tepong ini ini usahakan kalengnya itu kalau misalkan lasegar lasegar semua kanan kiri jadi jangan satu lasegar satu kaleng kaleng walet misalkan itu nggak bisa ya temen temen soalnya dia ruas apa ininya beda ininya beda jadi nanti untuk pasang kalengnya nggak sama itu kalau aku sih kalau menurut ahli senior ya mungkin semua kaleng bisa kalau misalkan kalau menurut aku sih kalau dari walet walet semua kalau dari lasegar lasegar semua jadi biar gampang oke kalau sudah kayak gini kita potong potongnya nggak setengah ya temen temen kita kalau aku sih nggak pakai ukuran ini main kira-kira aja ini dipotong seperti ini nah itu dilihat kira-kira udah lurus atau belum kalau belum lurus kita luruskan nah kalau udah dipotong kayak gini itu kita tegakkan kayak gini nah kalau udah lurus kayaknya ini terlalu tinggi kita kurangi lagi motongnya motongnya harus sabar pelan-pelan biar nggak mencet-mencet nah kita gini kan lagi kira-kira udah lurus atau belum kalau sudah lurus terus kita buat sebelahnya lagi nah kalau sudah kita potong juga sama kayak yang tadi nah setelah itu kita ukur ya temen temen nah ini kan bagiannya agak mencet ini bagian yang ini ini jadi itu agak dimingkupkan oke kita ukur bagian ini susah-susah gampang ya temen temen ini susahnya kalau kanan kirinya beda kanan kirinya beda nanti buberah semua nah kita ukur untuk mengukurnya ini ya temen temen ini ilmunya aku dapat dari senior juga senior yang ngajarin aku miniatur yaitu bang sudir mancraft cara yang meluruskannya gini itu ditegakkan gini terus diplek gini kira-kira lurus atau belum kayaknya belum lurus bagian ini yang agak-agak susah-susah nih temen dia kalau gak lurus nanti efeknya ke pembuatan pembuatannya nanti susah jadi kita harus luruskan bagaimana apakah sudah lurus bagaimana apakah sudah lurus kita tempelkan kita tempelkan ke tangan kayaknya sudah lurus nah kalau sudah lurus itu sudah jadi tinggal dipasang kaleng kayak gini ini kalau sudah jadi seperti ini itu sudah jadi ya temen-temen tinggal dirakit caranya mudah temen-temen bisa lihat part-part bagian-bagian miniatur yang harus dibuat yang dipersiapkan untuk membuat miniatur kayak gini oke temen-temen sekian aja tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat di lain waktu kita lanjut lagi membuat part miniatur berikutnya karena masih ada bahan-bahan yang belum dibuat tutorialnya oke temen-temen sekian aja tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh